Ini adanya Sibas Rek, Sibas tuh kayak gini nih, ini adalah Sibas tapi ini muahal ini Ini Sibas mahal, jadi ini yang udah saya liatkan tuh, segini aja harganya 3 euro Rek, kaos Ikan yang tak masak bumbu kuning pedas pake peti buat ambon-ambon WC Jadi juga adalah urap-urap sayur dari hutan yang aku kepanen tadi ya, ini Gunanya meja apa, gunanya meja untuk balang ralimu itu pemir saya Gemas aku, apa kan kak ini lo, bisa share aku itu pemir saya Halo pemirsa, ini bagaimana kabarnya nih, welcome back to my Taman pemirsa Seperti biasa bersalah, seperti biasa pemirsa ya hari ini Kok rada ini pemirsa ngomongnya belepotan karena dingin pemirsa ya Nah pemirsa di vlog kali ini aku mau ngajak kalian belanjaan dek, Carrefour Nah aku mau beli ikan terus langsung tak masak Oke pemirsa, jadi aku udah beli sih, jadi ini akal-akalan opening gitu ya Tuh belanjaanku tadi, segini banyak tuh ya Tuh Carrefournya dikono pemirsa ya, tuh seperti biasa Nah aku mau beli ikan, mau tak masak sama sayur hasil panenku itu loh pemirsa Jadi nanti mau tak bikin urap sama sayur ikan yang warna-warna merah kayak gitulah pokoknya ya Jangan abang gitu pemirsa, oke Yuk sekarang kita belanja terus langsung kita masak kepawan Oke pemirsa sampai ketemu di dalam aja Kita cemilan dulu ya, nih, ini aja satu Lalu disini juga ada kerupuk pemirsa nih, kerupuk ini tuh enak sih Pandegambas tuh harganya 2,55 euro Mau beli ini dulu ya, terus mau beli ikan sekarang, yuk Oh iya cari kopi dulu deng, kita cari kopi dulu yuk disini Berasku juga habis deng, lupa, aku mau ambil beras pemirsa Berasnya yang ini aja lah ya Ini beras, eh, ini beras putih biasa nih, 1 kilo, harganya 1 euro 4,6 Oke Oke, jadi udah dapet ya, itu berasnya Aku sekarang mau ke ini dulu nyari ikan, misalnya kalau ada Ini disini cuma ada tomato sauce Tomato sauce aku nggak perlu sih, jadi nggak usah Yuk kita cari ikan dulu Eh kopi deng, sini kopi, kopi Aku mau beli kopi dulu ya, tapi ini kopi yang nggak dekat mana Ini kan dekat, tapi ini bukan, oh ini loh Nih Dulsung Kofi Al, oh ini ada susunya yang ini Bukan yang ini, aku nyari espresso, mana sih Nggak ada ya, adanya dekat Kopinya nggak ada cuy Ini kopi susu ini, aku nggak Nggak ada, coba di sebelah sini Ini teh, caiti, latte Aduh, nggak ada, kopinya habis Yowes Ternyata kopinya habis, aku mau beli ikan sekarang Yuk kita cari ikan Ikannya tuh Wuh, soger aku mau beli ikan ini ya Namanya Doradam, saya mau beli 3 aja kali ya So, harganya 1,7 euro, 590 Ini udah filetan ini, tapi mahal kalau yang ini udah filetan Mau beli ini loh So, gerak tuh Wuh, harganya berapa sih, 10 euro per kilo Ini ada salmon, tapi aku nggak suka Baunya strong banget Ntar nunggu mbaknya Gudi pemirsa Aku mau ngambil yang ini ya Wuh, seger Tapi nyala itu nggak ada ya, nyari Aku tuh mencari ikan tongkol Tapi nggak pernah ada yang di sini Nggak tahu kenapa Ini adanya Sibas, rek Sibas tuh kayak gini Ini adalah Sibas Tapi ini muahal ini Ini Sibas mahal Jadi ini yang udah filetan Tuh, segini aja harganya 3 euro, rek Kawes Ini udah dibersihin sama mbak E, pemirsa Aku tadi minta Bersihin ya Ini di sini juga ada ikan apa sih ini Warnanya merah ini, ikan apa nggak tahu Ini iwak salem kali ya Oh, ini ada ikan tongkol Tapi sudah di ini, pemirsa Lihat Ini larang ya Itu kan sardennya lho Ini cowok Lihat cili Ah, nggak sesok Sebenernya bukan sarden sih Tapi gerih ya Tapi aku nggak perlu Sek, ngetani mbak E, dilai telai Terus kita pulang Terus kita langsung masak Lihat pemirsa Eh, enak cuyuh pemirsa, lihat Enak cuyuh, rek Ini kodi Eh, kok cuyuh Apalagi kepiting Ini ada lobster Tuh harganya 9 euro ya Segini Ini ada udang Pemirsa Ini fresh tuh Kalau yang kayak gini Udah dimasak ya Ini udangnya Ini udah dimasak Terus ini apa sih Oh, ini oyster Tiram Pemirsa Segini harganya Piro ini Oh, 6 euro Di sini juga ada macam-macam Ikan tuna Ini ada fishball Di sini ada calamar Pemirsa Ih, ini squidwort ya Apa itu Temennya Spongbob itu Mungkin next time Aku mau masak Cumi petai kali ya Cumi pake petai itu Enak kali ya Puh, wadis gitu ya Seneng Kita nunggu itu dulu Terus nanti kita masak Ini kepanjangan videonya Oke Nah, pemirsa Ini aku sekarang Udah sampe pawon lagi Ya kan Aku sekarang mau masak Ikan yang aku beli tadi Pemirsa Ini dia ikannya Ini ikannya Gaudimu Wontok-wontok Ini namanya ikan apa ya Aku gak tau Pokoknya Apa sih Ikan dorada Kalau di sini Namanya apa Aku gak tau Pokoknya bukan si bas ya Tapi jenisnya si bas gitu sih Oke, sekarang Yuk kita potong-potong ikannya Terus kita goreng Terus kita masak Bareng-bareng Nah, bahannya apa aja Sama sirut Ini dia bahannya Nah, ini jadi udah aku sediain pemirsa ini Bumbu halusnya tuh Ini bumbu halusnya terdiri dari Bawang merah Bawang putih Dan juga jahe Kencur sama kunyit pemirsa Dan juga jahe ya Juga ada kemiri dan lombok Nanti itu tak masak kuning pedes gitu loh Terus ini bumbu utuhannya tuh Ini ada petai Supaya biar nanti Buat ambon-ambon wisi pemirsa ya Terus ini juga ada serih pemirsa ini Daun salam dan daun jeruk Ini juga ada laos Ini mohon maaf Laosnya kurimen ya Karena tadi habis keluar dari kulkas Tiyoyoyoye Sampai ngelotok Ya pemirsa sekarang kita potong ikannya Terus kita masak tuh Nanti juga ada tambahannya Micin dan kawan-kawan Oke pemirsa Nah pemirsa ini ikannya sudah tak potong-potong Tuh Kayak gini ya Ini sebelum tak masak Mau tak kasih Glepung sih Supaya nanti Dia tuh kalau digoreng tuh Nggak meledos-meledos ya Kasih gelepung secukupnya aja Nggak usah kakeh Nanti malah ada di Apa? Kentuki Ikan Gak lucu ya Oke Pemirsa sekarang waktunya nggoreng Aku nggorengnya di panci sini aja ya Nah sekarang masukkan lengok lentek Ini minyak jelantah Pemirsa Nggak apa ya Karena Minyak lagi mahal Dek sini Akibat Apa? Perang Jadi Minyak di Eropa mahal Pemirsa Yes Ini pake minyak jelantah Nggak apa Yes Malah vitamin Pak ya Tambahin dikit aja nih Aku punya dikit lagi nih Sisa Nah gitu Pemirsa Nggak apa-apa penuhnya Jelantah malah guri Ini minyaknya tuh Aku sekarang Kalau nggoreng tuh Pake ini Pemirsa Ini buat numes-numes Ini goreng juga bisa Terus Ini aku masih punya Setok satu Tinggal satu botol Ini kemarin kok Untung beli Aduh Sekarang udah nggak ada Pemirsa minyak goreng Ini minyak udah panas Sekarang kita goreng ikan ya Nah ini yang tak goreng Yang kepalanya dulu dah Yang meletup-meletup Biasanya Nah Ini tak kasih tutup Supaya nanti Raih saya Tidak kena Oke kita goreng Kepala Nggak sisik Pemirsa digoreng ya Nah Minyaknya nggak usah Banyak-banyak Karena minyak mahal Dan juga Nggak buntut Ini buntut Ini buntut satu aja Ini masuk Anda Oke kita goreng Sampai kering Pemirsa ya Terus kita Masak Terusnya di tubuh Ini udah selesai Ngoreng ikannya Tuh Ya kan Tuh ikannya udah nggak goreng Yuk sekarang kita Masak Pemirsa Ini adalah Bekasnya Ngoreng ikan tadi Jadi Nggak apa-apa ya Sekarang tak masukkan Bumbunya Yang sudah dihaluskan tadi Rek Tuh Masukkan bumbu ya Bismillah Nah kita tumis Bumbunya Ini tadi udah Tak kasih minyak Pemirsa Waktu blender ya Jadi Nggak apa-apa Aman Nanti kalau kurang Ini Dikak tambahkan air Gitu Pemirsa Ya sekarang Kita masukkan Ini Oh ya tadi Lalir Nggak tak tutup Pemirsa ini Sebentar ya Serai Dan juga Ini laos Daun salam Dan juga Daun jeruk Misalnya daun jeruk Eh tak nyet-nyet Supaya Nanti Dia tercampur rata Gitu Nah Gitu Pemirsa ya Nih Cara aku memasak ini Petainya sebentar ya Jangan sekarang Ini ditumis dulu Sampai dia Bener-bener wangi Dan Mengeluarkan minyak Gitu ya Terus nanti kita masukkan Petai Dan air Oke pemirsa Pemirsa itu Sudah mengeluarkan minyak Kita tak lah pemirsa Kita tak kan Nah tuh Sekarang tak tambahkan Airnya Sedikit aja Ini supaya Bumbunya tuh Muater Pemirsa Karena aku tuh Nggak suka Kalau bumbunya tuh Nggak mateng Cang pemirsa Tadi yuk lupa sih Perin cabut Sedikit aja ya Nggak usah Ke-keh Nanti Bisa sengat Nah Kita tumis-tumis lagi Gini pemirsa Tuh Dan tambahkan Gula pastir Pemirsa Satu sendok teh aja Biar balance Nanti Tambahkan juga Uyah Karena kalau Kalau gak dikasih Uyah Nanti Rasanya Yorang-orang Ijul Pemirsa Cukupnya aja ya Oke kita Useng Useng Terus nanti Jangan lupa Dikasih micin Pemirsa Tapi nanti aja Nah pemirsa Sekarang kita Masukkan petai Ini buat Ambon-ambun WC ya Jadi Supaya Nanti Ambonnya Tekok dindi Nah gitu Masak sampai Dia bener-bener Matang Oke pemirsa Gitu ya Sambil masukkan Air ya Pemirsa Sambil ngomong Yogin Ini pemirsa Aku lagi teleponan Sama temenku Yang ada di kapal pesiar Jadi harap maklum ya Kalau aku Gosip Nah gini Masukkan air Tambahkan lagi Sek Yogin Saper Nah Kita masukkan air Gini Biarkan dia Umop Pemirsa Kalau sudah umop Nanti kita masukkan Ikan sama santan Jangan lupa Dikasih lombok Pemirsa ya Supaya dia Tambah powders Nanti sisilnya Biar kopong Nah gini Tambahkan gini Oke Sekitu aja Pemirsa ya Nah pemirsa Ditu nih sekarang Sudah umop Sekarang tak tambahkan Micin ya Supaya tambah pinter Ini 1 sendok teh Aja pemirsa Dan Di aduk-aduk Seperti ini Oke hambunnya pemirsa Ini jangan ngobreng loh Ngeri Pemirsa ngeri Siap-siap Nanti sisilnya Kopong Saya tak icipannya Bismillah Hmm Wah Podeserat Sekarang tambahkan Santan pemirsa ya Nih Biar ada sedikit Kolesterolnya Nah gitu Nah Tambahkan santan Ini harusnya ada Ini pemirsa tomat ya Tapi aku gak punya Tadi lupa Tapi beli Jadi yoyowes Gak usah Ngepak Yoyowes enak kok Oke Santannya Sak munaknya pemirsa Nanti banyak-banyak bisa Kolesterol Oke Sekarang tak tambahkan Ikannya Masuk ke dalam Pemirsa Ini ikannya Kowodigedirek Ngeri ya Tuh Uh Serem pemirsa Lihat tuh Endasnya gowodinnya Sandas challenge Oke Masukkan sini Ini buntutnya Ini yang bagian 2 Daging-dagingnya Itu pemirsa Muantep Nih Ada endas ikan Nih Uh Pemirsa ini Muantep Oke Kita masak Sampai dia Bener-bener Mateng dan Umop Pemirsa Supaya nanti Bumbunya Meresap ke ikan Kita tutup aja ya Eh gak usah Dengin ya Sampai umop Sampai dia Mateng Oke Pemirsa Terus kita Madiang Setup Selagi menunggu Apa Ikannya mateng Aku mau bikin bumbu urap-urap dulu ya Nanti mau tak makan sama urap gitu Ini ada bawang putih Daun jeruk Gula merah Cape Sama kencor bubuk Sama garam ya Ini adalah daun telah ayam Yang aku petik tadi Dari hutan Tuh Tuh Ya kan Oke Sekarang yuk kita ulek Pemirsa Jadi bumbunya Urap-urap Kalau aku gini aja ya Gampang Simplai Gak pake ribet Nanti juga dikasih kelapa Ini bumbu dasarnya aja Oke Pemirsa dihaluskan ya Nah Pemirsa ini bumbunya Bumbunya sudah halus ya Pemirsa Nih sekarang tak masukkan Nih ada kelapa parut Lihat tuh Kita orang pemirsa Kita kan Nah Ini sekarang tak masukkan sini ya Kita orang pemirsa Samarku matanya Dora kita Nih Ini Kelapa parutnya Segini aja Gak sangka-sangka Pemirsa Nanti kerminan ya Kalau kebanyakan makan kelapa Jari ewang tua Mungkin Terasa Oke-sangka makan kambil Nanti kerminan Pemirsa Nah oke Ini sambil Tak Tikrawu Pemirsa ya Ini tikrawu Sek-sek Nah ini campur-campur Gini nanti ini Bumbunya langsung tak Garang deh Ini aja Pemirsa ya Apa namanya Di kompor Jadi Supaya Kok di kompor sih Di panci Di wajan gitu loh Jadi gak perlu tak kukus Soalnya kalau tak kukus Nanti kekelamaan Pemirsa Oke Ini sudah ya Sekarang bumbu kuluknya Di ini ya Di apa Di gongsa Sebentar aja Pemirsa gak usah Pakai minyak Ini supaya apa Mateng Nanti biar kalau Sompanya sisa itu Gak mambu Pemirsa Biar tidak basi ya Nanti daun telai ayamnya Tuh gak tamasak semua Paling setengah Tok ya Pemirsa Soalnya Nanti kebanyakan juga Gak apa Apa jeleana nih Gak entek Saya dihitung sekarang Waktunya ngodok Bunga telai ayam ya Ini bunga telai ayamnya Sayur bunga telai ayam Alias kenikir KW ya Ini tak godok setengah aja Kayak ya Pemirsa Nanti soalnya takutnya Kebayaan ya Gak entek Begitu aja kali ya Sek delok sih Pemirsa Takutnya tuh kalau Baya-baya gak habis Tapi kayaknya kurang ya Ya setak kabehnya lah Siti meyan ini Kurang rek Aku tadi mati aja Siti soalnya Nah Masukin aja semua deh Oke Ini adalah sayur Bunga telai ayam Alias Kenikir KW Jadi ngodoknya ini Cuma sebentar aja Satu menit Tengah sempuk Pemirsa Pemirsa ini adalah Sayur telai ayamnya Sudah mateng tuh Saiprit Pemirsa Yowalah Ini salakkan Ya sentah Yowes lah Pemirsa Rapopoi ya Ternyata cuma dikit Ini tambahkan Bumbu Urap-urapnya tadi Nah ini ya Gitu Bumbu Urap-urapnya Ini masih sisar Tak simpen aja lah Ini kok disimpen Masih lumayan Pemirsa ya Sekarang tak campur-campur Tak sibuk Garbusek ya Sabar Nah kita campur-campur dulu Ini Tuh Tuh Sayangnya aku gak ada Ini ya Apa kecambah Jadi Jadi Yowes Seperti biasa Gak jelas Kontennya Sampai penting Warek Ini urap-urapnya Gini Oke Pemirsa ini Sudah selesai Sekarang Ayo kita Masak Aku tak masak nasi dulu Terus kita Madang Pemirsa Aku belum masak nasi Soalnya Nah Pemirsa Ini dia sudah mateng Ini adalah Gule ikannya Alias Ikan yang tak masak Bumbu kuning pedas Pakai petai Buat ambon-ambon WC Dan ini juga adalah Urap-urap Sayur dari Hutan yang aku Kepanen tadi Ini Bunga telah ayam Tuh Wantep Pemirsa Yuk sekarang kita Madiang Aku tadi udah Masak nasi Pemirsa Sekarang aku tak ngambil Dulu aku tuh yang Apa bagian yang Paling aku suka itu Sebenernya adalah Endas Pemirsa Sih ya tak Nih pok Endas Endas sama buntut sih Ini aja ya Nih Yang paling atas tuh Ambilnya dulu Hmm Tuh buntutnya Pemirsa Ini Ah ya ampun Ini nanti sisanya tuh Melendrang tuh Oh enak loh Tak kasih kuahnya Dulu Pemirsa Lihat-lihat Uh Pete Sepertinya mana Sama lombok ya Nyeplus-nyeplus lombok Aduh nikmatnya Urapnya juga nih Ini kalo makan kayak gini tuh Harus ada urap-urapnya Tuh gitu Tapi sayang tadi aku gak goreng kerupuk Yuk Jadi yuk yuk Nah itu dia udah jadi Ini adalah Bunga telah ayam Hasil panen tadi Dan ini adalah hasil belanjaanku Tadi juga Yuk sekarang kita Madiang Pemirsa Udah suruh ya Yuk kita madang dulu Yuk lapar nih Nah pemirsa Ini tuh sekarang waktunya aku untuk Madiang Tadi gitu ya Habis belanja Terus dimasak Tadi sambil ngobrol sama temenku Akhirnya masaknya Selesai jam seginan Jam 7 Pemirsa ini udah malam Nih Sudah selesai Yuk sekarang kita madiang tuh Ketok lah pemirsa Ketok kan Tuh ya Ini adalah Ikannya tadi Ini peti ini Terus ini ada Sayur bunga telah ayam Yang aku petik dari alas Tuh Sekarang kita madang Tak copot aja topiku ya Soalnya ini pemirsa apa Sumuk nanti Soalnya pedes Ini pasti Sekarang kita makan Bismillahirrahmanirrahim Ini tak liatin ke kalian ya Tuh Ini adalah urap-urapnya Tak cobain urap-urapnya dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Tuh Enak Aku tadi juga ada kerupuk nih Oke sekarang Tak cobain ikannya Tuh Ikan-ikan Ikan laut Tuh ya Allah Daging erak Tuh Enak nih Siap-siap Nanti Sisilnya mambu Mambu Maksudnya WC-nya pemirsa Kayak pake urap ya Ini menu-menu kampung Alarumahan gitu loh Pokok ejan Mantep Mangannya mulu Ini Bismillahirrahmanirrahim Ya kan Nggak padang sih Udah Udah ya Bismillahirrahmanirrahim Tapi saya kurang pedes ya Ini Ada Lombok apa Ini Lombok kayaan Misalnya ada Capek kering Rawit gitu ya Tak cobain pedes Rasanya kaya ngopon ya Ngopong Bisa ngopong Tunggu aku Raiso yang ceng-ceng Kalo malam gini Hati-hati dengan Duri ya Karena Ikan ini Banyak durinya Tuh Hmm Lombok kedua Sat ya Sekali ngeblok Maknya Sesun Lombok kedua Ayo kalian pengen atau enggak Nih Tuh Oh enak Misalnya enggak ada tomate ya Tapi kalau ada tomate tambah Mantep Ya Allah Ini toh enak Arak-rak jaman saki Masakan kayak gini Coba ada ibu-ibu dirumah bikin Dijamin nanti pelakor Enak enak Soh enak ini ya Tapi harus hati-hati Sama duri ya Kelak-kelakan kan gak lucu Durinya ikan Nanti masih ada yang komentar Kenapa sih makanya pakai dipegang Gak usut gak ditaruh meja aja Gunanya meja apa Gunanya meja untuk mbalang ralimu Di pemirsa Gemes aku Apangan kak ngini Loh saksirku Di pemirsa ya Biar kalian tuh kelihatan Makanya tak giniin Gitu lho Maksudnya Mangan gini Dilo Nih Mangan munut Dilo Nih Heran aku Tapi aku gak tau dulu sih Biarin aja Ini puluhanku yang sangat menggelegar Tuh liat Panas Ini tulangnya Ini buat para hater ya Buat yang suka julid Seperti ini ya Ketok orang gak ketok ya Tuh Siap-siap mambu ya Jumblengnya Kalau makan ikan itu enaknya mulo Jadi kalau ada duri itu kelihatan ya Pak sendok itu kayak enak Habis Alhamdulillah Masih dikasih rejeki Bisa makan Kayak gini Bisa buri pemirsa ya Yaudah pemirsa ya Ini aku mau nambah lagi Ini videonya nanti aku punya kepanjangan Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Mohon maaf tadi vlognya hari ini Ya sengaja lagi gak jelas Masak-masak Oke pemirsa ya Sampai ketemu di next vlog Jangan lupa like, komen, dan subscribe Aku mau nambah lagi Oke Bye Bye